Bank Rakyat Indonesia berencana mengembangkan bisnis di luar sektor inti, yaitu di industri asuransi. Meski belum terrealisasi, rencana BRI ini sudah menarik minat dua perusahaan asuransi asing. Direktur utama BRI, Sofian Basir, mengatakan anak usaha asuransi ditargetkan sudah terbentuk sebelum akhir tahun ini. Dengan adanya dua perusahaan asuransi asing ini, kemungkinan besar model bisnisnya berupa joint venture. Meski demikian, Sofian mengaku hati-hati bekerjasama dengan investor asing. Menurut Sofian, BRI tidak membutuhkan pertumbuhan anorganik yang besar secara tiba-tiba, karena perseroan mampu mengembangkan bisnis organik hingga tumbuh besar. Asuransi ini akan men-cover seluruh nasabah penabung BRI yang berjumlah hampir 50 juta nasabah dengan debitur sebanyak 30 juta orang.